Halo, ketemu lagi dengan Kak Lusi. Hari ini Kak Lusi akan membawakan sebuah cerita dari majalah bubuk. Judulnya, Awas Anjing Galakuk. Kita dengarkan ceritanya bersama-sama ya. Seperti biasa, Jojo dan Ken pulang sekolah bersama-sama. Rumah mereka memang saling berdekatan. Ken, ambil mangga di rumah Pak Budi yuk. Kata Jojo bersemangat sambil merangkul Bunda Ken. Kemarin aku lihat ada yang sudah matang lagi. Wah, pasti manis rasanya. Sudah seminggu ini aku mengambil mangga di rumah Pak Budi. Kali ini kamu ikut ya. Jangan menalak terus. Kata Jojo pada Ken. Tapi Ken langsung menggelengkan kepalanya. Kamu sendiri saja. Aku takut ketahuan. Tolak Ken. Ken lalu bercerita. Pak Budi sudah membeli seekor anjing. Di gerbang rumahnya. Kini ada papan yang ditempel. Di papan itu ada tulisan. Awas anjing galak. Ah, itu akal-akalan Pak Budi saja. Minggu lalu ah, baik-baik saja kok. Sangga Jojo santai. Ken tetap tidak mau ikut. Kalau tidak percaya ya sudah. Lagi pula aku kan sudah bilang berkali-kali Jo. Jojo, ambil mangga tanpa izin dulu. Itu namanya mencuri. Sudah ah, aku pulang dulu. Ia lalu berbelok menuju ke arah rumahnya. Meninggalkan Jojo. Ah Ken, enggak seru. Kelu Jojo dengan wajah cemberut. Ya sudah. Nanti aku ambil sendiri saja. Mangganya. Kata Jojo dalam hati. Akhir-akhir ini, Jojo memang punya kebiasaan baru. Yaitu memetik mangga di rumah Pak Budi. Sayangnya, seperti kata Ken tadi, Jojo memetik mangga tanpa izin Pak Budi dulu. Tentu saja, itu namanya mencuri. Namun, begitulah Jojo. Jojo setiap melihat mangga matang di pohon Pak Budi, Ia tak bisa menahan diri. Jojo biasanya akan langsung memanjat pagar rumah. Dari atas pagar itu, ia bisa melihat dengan mudah dan memetik beberapa mangga yang menggelantung. Wah Jojo. Siang itu, Jojo menghampiri rumah Pak Budi. Ia melihat ke atas. Wah, buah manganya ranung sekali. Pasti enak kalau disantap siang ini. Kata Jojo sambil mengusap tipirnya. Jojo melengok ke kanan, ke kiri. Takut ketahuan tetangga. Ketika suasana sudah sepi, Hup! Ia melompat tinggi dan berpegangan di bagian atas pagar. Kakinya lalu mulai memanjat pagar. Tak lama, Tangan Jojo tampak sudah terangkat ke atas memetik beberapa butir mangga. Wah, panen nih. Kuman Jojo kirang. Ia menadah beberapa butir mangga itu dengan bajunya. Tiba-tiba, Hup! 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 Terdengar gonggongan anjing berasal dari dalam rumah Pak Budi. Seketika itu raut wajah Jojo berubah menjadi pucat ketakutan. Hup! 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 Gonggongan terdengar kian keras. Oh! Ada anjing! Teriak Jojo terbata-bata. Ia menjatuhkan semua manganya. Tanpa berpikir panjang dari atas pagar. Wup! Jojo melompat ke bawah keluar pagar. Rrrrk! Terdengar bunyi sesuatu tersangkut. Astaga! Celana Jojo tersangkut di atas pagar. Jojo mulai merontak-rontak. Alam! Ada anjing! Teriak Jojo ketakutan. Hup! Hup! Gonggongan terdengar semakin kencang dan semakin dekat. Ah! Tolong! Teriak Jojo. Terdengar bunyi sobekan celana Jojo yang semakin lebar. Wuh! Jojo terjatuh dari pagar. Jalananya sobek besar. Namun Jojo sudah tidak peduli. Ia berlari tuang-langgang sambil menarik celana pendeknya ke atas. Tiba-tiba ada suara gonggongan anjing. Teriak Jojo sambil naik ke atas sofa. Tawa Ken sambil terbang. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo.yuk! Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.